Terima kasih telah menonton Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi hitam atau air putih saja, sambil menyimak pembahasan di channel ini. Kemarin, admin telah mereview Mangaboruto Chapter 10 secara resmi, dan itu masih bagian yang pertama. Admin membaginya menjadi dua video karena menurut admin, bagian kedua harus sedikit lebih dihargai karena ada momen yang haru. Pasti kalian sangat kaget, ketika admin memberitahukan di akhir video kemarin jika Inojin, telah meninggal dunia. Jadi, panel gambar atau adegan terakhir diperlihatkan seorang jurah, kemudian menyerang kembali menggunakan biju dama dari matanya. Tim Shikada yang masih terbang, kemudian seketika kaget setelah biju dama tersebut, ternyata mengenai sayap dari burung Inojin. Alhasil, mereka akan terjatuh ke tanah namun untung saja, Choco menolong mereka dan selamat jatuh ke tanah. Lalu ketika mereka saling merangkul antar satu sama lain, jurah kemudian turun juga dan berdiri di hadapan mereka, dengan ekspresi yang benar-benar mengancam. Dengan ekspresi tersebut jurah kemudian berkata, aku telah mengatakan sebelumnya bahwa kalian, merupakan tim yang bagus namun, sayang sekali harus segera berakhir. Dan mau bagaimanapun lagi, pada akhirnya kalian semua lebih memilih jalan ini. Himawari kemudian bereaksi, dengan kembali menyebut nama Kurama, sambil memanggilnya dengan tujuan untuk membantu mereka. Akan tetapi, Kurama seketika berkata, berhentilah menjadi anak yang nakal Himawari. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini, dan orang tersebut hanyalah dirimu. Himawari terlihat kaget serta penasaran, tentang apa yang dimaksud oleh Kurama. Adegan kemudian memperlihatkan jurah mulai berjalan ke arah mereka, tapi Kurama masih melanjutkan ucapannya dengan berkata, Tentu saja bahwa kekuatanku digunakan atau terbuang sia-sia, semua itu hanya tergantung padamu Hima. Dengan ekspresi serius Hima kemudian bertanya, bahkan jika kau berkata seperti itu, tapi apa yang harus kulakukan? Nah jika kalian kembali menemukan bahwa percakapan ini telah admin jelaskan di video-video sebelumnya, dan merasa ini seperti admin ulang, maka berarti prediksi kita kemarin benar-benar terjadi. Jadi, tolong nikmati saja percakapan ini, dan simak baik-baik apa yang Kurama katakan kepada Himawari, karena di sini berisi informasi penting yang menarik. Kemudian Kurama menjawab pertanyaan Himawari dengan berkata, Aku memahami kekhawatiran yang kau rasakan namun satu yang pasti, cakramu lebih besar dibandingkan pendahulumu. Itu memiliki afinitas atau ikatan tinggi dengan cakraku, bahkan dalam hal ini melampaui Uzumaki Naruto sendiri. Nah itu salah satu informasi penting dari mulut Kurama, yang mengatakan jika cakra Hima, ternyata malah lebih memiliki keterkaitan yang erat dengan cakra Kurama. Menurut kalian, apa yang membuat Himawari lebih istimewa dari ayahnya sendiri? Apakah karena dia memiliki darah klan Yuga, yang merupakan keturunan langsung dari bangsa Otsusuki? Berikan pendapat kalian tentang hal itu, di kolom komentar video ini. Himawari kemudian masih terlihat bingung, sambil mendengarkan ucapan dari Kurama. Kurama berkata lagi, sekarang buanglah prasangka-prasangka bodoh itu, serta pertama-tama percayalah pada dirimu sendiri. Dan jika kau tak bisa melakukan hal itu, efeknya akan meluas dan tak akan ada masa depan bagi semuanya. Mendengar tersebut, Himawari tampak seperti memiliki beban besar di pundaknya, dan dia pasti merasa harus melindungi yang lain. Sementara Jura berjalan mendekati mereka yang membuat Shikadai, terlihat panik karena belum adanya bala bantuan lagi. Nah seketika saja, Himawari bergerak lebih dulu yang membuat tim Shikadai, panik lalu memanggil namanya. Saat Himawari melancarkan tendangan langsung ke arah Jura, Jura dengan mudahnya menahan itu dengan menangkap kaki Himawari, lalu Shinju tersebut langsung mematahkan pergelangan kaki dari Himawari. Himawari terjatuh ke tanah, dan tim Shikadai dibuat terkejut melihat momen kaki Himawari dipatahkan. Himawari lalu memegang kakinya, sambil berbicara ke Kurama bahwa dia, mustahil untuk bisa melawan Jura. Kemudian adegan memperlihatkan Inojin, begitu marah sambil membuat singa dari teknik lukisan miliknya, dan diarahkannya singa tersebut kepada Jura. Dengan ekspresi santainya, Jura mudah saja menghancurkan singa lukisan tersebut, menggunakan Mokuton miliknya. Kemudian setelah melakukan itu, Jura mengeluarkan Mokuton dari bawah seorang Himawari, dan Jura bermaksud untuk mengurung Himaw, atau ingin memakannya dengan cara seperti itu. Jura lalu berbicara di depan Himawari dengan berkata, bahkan jika aku mengatakan bahwa kau akan kumakan, maka kau hanya akan ditelan oleh pohon ini. Tapi tenang karena tak ada rasa sakit, juga tak ada rasa takut karena pada akhirnya, sensasi itu akan hilang dan semua rasa sakit itu menghilang. Nah maksud Jura di sini, Himawari akan langsung mati tanpa merasakan rasa sakit, karena begitulah cara kerja mereka memangsa manusia. Lalu di dalam keadaan genting seperti itu, Inojin merasa muak dengan Jura yang mana dirinya, terpancing dan maju untuk menyerang Shinju Jura. Langkah Inojin di sini, terbilang cukup ceroboh dan dia berkata, jangan coba main-main dengan kami sialan. Dia maju sambil memegang sebilah kunai, yang membuat Shikamaru kemudian berteriak dengan berkata, jangan Inojin. Jura kemudian langsung bergerak cepat, dan melutut perut Inojin dengan begitu keras hingga dia tersungkur di depan Himawari. Himawari lalu berteriak dengan berkata, hentikan karena mereka semua, tak ada hubungannya dengan diriku. Jura dengan sebuah hati yang tak memiliki rasa kasihan berkata, aku setuju dan ini sulit untuk dipahami. Saat berbicara demikian, Inojin memegang sepatu high heels milik seorang Jura sambil berkata, lepaskan anak itu. Jura melihat ke arah Inojin, sambil mengucapkan kata Oh saja, dan tiba-tiba muncul Mokuton dari bawah tubuh Inojin, dan Mokuton tersebut menusuk tubuhnya hingga tembus. Himawari terlihat seketika kaget, marah, serta sedih, begitu pun Shikadai dan Chou Chou yang histeris melihat Inojin tertembus oleh kayu itu. Lalu dengan ekspresi serius Jura berbicara, tunggu, aku pernah membaca sebuah buku tentang beberapa istilah, dan menurutku, ini begitu estetik. Nah Jura benar-benar tak memiliki rasa kasihan sedikitpun, dan ini mengingatkan admin pada sikap dingin Nagato atau Pain saat invasi Konoha. Lalu setelah ucapan mengejek dari Jura, seketika kayu yang mengurung Himawari tadi, hancur berantakan di situ. Shikadai, Chou Chou, dan Jura, langsung refleks dengan melihat ke arah tersebut. Seketika saja, rambut Himawari berubah dan terlihat seperti Kushina, sambil memberikan peringatan ke Jura dengan berkata, hentikan hal itu. Nah di sini, Himawari telah diperlihatkan mungkin masuk ke mode awal cakra kurama, karena matanya jelas adalah mata kurama. Shikadai terlihat kaget, sambil memanggil nama Himawari dan merasa seperti tak percaya. Jura lalu berbicara dengan berkata, luar biasa bahwa ini, adalah perubahan yang secara tiba-tiba. Lalu kurama dari dalam tubuh Himawari berkata, tampaknya kau telah kehabisan kesabaran dan ambillah. Ayo kita lihat apakah kita, bisa melakukan kekacauan yang nyata Himawari. Nah ini adalah panel atau gambar terakhir, dari manga Boruto chapter 10 tersebut, yang menyisakan begitu besar momen kelanjutannya. Sebelum admin lanjut prediksinya untuk chapter 11 dan kedepannya, admin ingin menjelaskan perihal Inojin terlebih dulu. Seperti yang kalian ketahui, tak ada satupun YouTuber Boruto, ataupun leakers Boruto dari luar negeri, yang memprediksikan jika Inojin akan terluka parah seperti itu. Dia juga sekaligus, menjadi pemicu kemarahan Himawari, yang kemudian amarahnya itu langsung merespon cakra kurama di tubuhnya. Intinya di sini, kita semua kaget melihat kabar anak dari Ino seperti itu, dan masih 50-50 apakah dia bakalan mati atau masih bisa diselamatkan. Hal semacam ini pernah terjadi pada Minato, ketika dia menahan pergerakan Kushina, saat istrinya tersebut akan dikendalikan oleh kurama. Dia tertusuk oleh kurama hingga menembus perutnya, tapi dia berhasil selamat karena masih ada seorang Tsunade. Mungkin nanti, Inojin 90% masih bisa diselamatkan, dikarenakan Konoha memiliki seorang Orochimaru, Tsunade, ataupun Amado, yang sangat bisa diandalkan dalam hal ini. Dan sangat disayangkan, Boruto ataupun Kawaki, tak ada di lokasi ketika kejadian tersebut berlangsung. Lalu kemudian, mari kita lanjut prediksinya dengan adegan pertama, memperlihatkan Himawari langsung bergerak menyerang Jura. Dia bergerak secepat kilat, yang membuat Jura terkejut sambil menghindar dari tempat tersebut. Hima mengejarnya lagi sementara Chocho dan Shikadai, langsung bergerak untuk mendekati seorang Inojin. Shikadai dan Chocho, tak kuasa menahan air mata serta tak menyangka, bila ini terjadi pada Inojin. Dengan ekspresi sedih Shikadai berkata, apa ini? Sepertinya semua hanyalah mimpi dan aku tak percaya ini terjadi. Tapi di sini, kita juga belum tahu apakah nanti, mungkin saja Kurama yang menyelamatkan Nyawa Inojin, dengan sedikit memberikan cakranya kepadanya. Kanra regenerasi Kurama, juga begitu ampuh dan membuat Jinchurikinya tak bisa terluka parah. Kemudian di tempat lain, Hidari bangkit kembali setelah berhasil dibuat jatuh oleh Sarada. Konohamaru yang ada di situ, tak mengizinkan Hidari untuk menyerang Sarada dan dia, berencana untuk melindungi mereka berdua. Meskipun bertarung dalam keadaan kebingungan, Konohamaru menganggap Hidari begitu berbahaya, jika dia diberikan ruang. Dua anggota Konohamaru, lantas langsung bergerak menyerang dengan jutsu mereka. Dengan ekspresi serius Hidari berkata, jika kalian berani menimbulkan masalah padaku, maka jangan salahkan aku jika kalian harus mati di sini. Hidari kemudian menghindar, dan dia langsung dikeroyok oleh kedua anggota Konohamaru. Dan setelah momen pertarungan tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.